Oke, nah disini kita punya soal mengenai dimensi 3 yang matematika wajib kelas 12 untuk kurikulum 2013 revisi ya 5 segi 6 peraturan TAB CDOF mempunyai panjang rusuk 8 cm dan tinggi 8 akar 3 cm Jika alfa merupakan sudut antara bidang TAB dan bidang alas 5, senilai sin alfa adalah Nah, ini opsinya ya Oke, jadi gambar 5 segi 6 peraturannya kurang lebih seperti ini Nah, oke disini panjang rusuknya itu 8 cm Ini yang dimaksud itu rusuk alas ya Nah, AB, BC, CD, DE, EF, FA itu panjangnya 8 cm Sedangkan yang tegak ini belum diketahui ya Nanti kita cari tingginya 8 akar 3 Oke, kalau tinggi otomatis titik tengah-tengah sini ya Nah, titik tengah-tengah dari T ke anggap aja disini ada titik O O ke T itu adalah 8 akar 3 ya Jika alfa merupakan sudut antara bidang TAB TAB, nah ini bidang TAB Dan bidang alas limas, kalau alas limas artinya ABCDEF Nah, ini alasnya Yang diminta nilai sin alfa adalah Nah, oke jadi TAB otomatis Kalau kita tarik ya Anggap aja disini ada titik pertengahan ya Titik P Nah, kalau kakak tarik garis sini ke sini Dan T ke P Oke, nah jadi Alfanya itu disini Gitu, ya nah Intinya di bidang ini ya TAB Alasnya kan ABCDEF ya Nah, otomatis yang menghimpit Ya, daerah sini Ya Nah, ini jadi sebuah segitiga Nah, ini kalau kita perhatikan Segitiga T O P itu adalah segitiga siku-siku Iya kan Nah, kakak keluarin Menjadi kayak gini T O P muncul pertanyaan Kok bisa segitiga siku-siku sih kak Ini kan miring nih kak Nah Gini ya Dengerin baik-baik Ini kan alas ya Alas nih Alas itu gak mungkin miring ya Ini pasti Datar Cuman kalau digambar kayak gini Nah, jadi keliatannya tuh kayak Miring Padahal ini Datar gitu ya Horizontal ya Nah, O ke P itu datar ya Jadi Ini tinggi Ini alas Ini miring ya P ke T ini miring Gitu, paham ya Alas ini pasti Horizontal ya Ini pasti datar gitu Oke, nah B ke P Disini kan rusuknya 8 ya Otomatis Kalau B ke P 4 ya Ini kan totalnya 8 Kalau setengahnya 4 Gitu kan Nah Oke Ini kalau kita lihat-lihat ya Segitiga A, B, O A, B, O A, B, O Ini segitiganya Itu Sudut disini tuh 60 derajat Iya kan Ini kan segitiga sama sisi nih Ya Nah Dapat 60 derajat dari mana? Kak ingat Kalau satu putaran ya Satu lingkaran ini kan Totalnya 360 derajat Iya kan Nah Kalau kakak tarik sini ke sini Sini ke sini Nah ini kan segitiga Segi 6 ya Sorry Segi 6 Otomatis ada 6 sudut Ini 1 2 3 4 5 6 Otomatis 60 60 60 60 60 60 60 60 kali 6 360 Jadi disini tuh 60 derajat Iya kan Nah gitu Kalau 60 derajat disini Otomatis Disininya juga 60 derajat Ya udah dapat dipastikan Ya Nah Itu pasti ya Oke Nah Semoga aja kalian pahamnya Ini segitiga sama Sisi Ya Nah Kalau disininya 60 derajat Ya Disini 60 derajat Disini 60 derajat Otomatis Kalau BO 8 Iya kan Kan sama sisi Nah Kita keluarin segitiganya Ya Oke A B O Kalau disini setengahnya itu 4 Disini tuh 8 Disini tuh berapa tingginya P ke O Nah P ke O Otomatis Saya kita peroleh Bisa menggunakan Teorema Pitagoras Ini kita kuadratin 8 kuadrat kan 64 ya 4 kuadrat 16 Otomatis Akar 4 adalah 8 16 kali 3 Akar 16 itu 4 Oke Berarti 4 akar 3 Gitu kan Artinya P ke O ini 4 akar 3 Nah P ke O 4 akar 3 O ke T O ke T Itu kan tingginya 8 akar 3 Sedangkan alfanya Ya Ada disini ya Dekat P Oke Sin itu kan demi ya Depan bagi miring Nah miringnya belum ada Nah kita cari ya Otomatis PT sama juga dengan akar Ya Ini kita kuadratin 4 akar 3 kuadrat tuh 16 ke 3 4 ke 8 Ya Ini kita kuadratin 64 kali 3 64 ke 3 berapa Oke 192 ya Oke Jadi 192 Nah jadi PT Sama juga dengan akar ya 0 Nix 1 10 14 240 Ya Jadi PT Sama juga dengan Akar 6 Oke ini berapa ya Bentar ya Oke ini setara juga dengan Akar 16 Kali akar 15 Ya Oke jadi 4 akar 15 Otomatis PT 4 akar 15 Nah yang ditanya Sin Yaudah Sin Alpha Sama juga dengan depan bagi miring 8 akar 3 per 4 Akar 15 Iya kan Nah Oke jadi Sin Alpha Sama juga dengan 8 bagi 4 2 Akar 3 bagi akar 15 Jadi Akar 5 Ya Nah ini kita Rasionalkan menjadi 2 per 5 Ya ini akarnya kita Hilangkan Terus akar 5 nya kita Taruh di atas Nah seperti ini ya 2 per 5 Akar 5 Oke jawabannya yang B Nah oke Semoga aja kalian paham gengs Kalau belum paham Tanyakan aja di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Bye